Masalah sampah merupakan tanggung jawab bersama. Masyarakat pun harus bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan. Mengatasi permasalahan sampah tidak cukup peran pemerintah. Perlu kesadaran dari masyarakat. Pemprov DKI Jakarta berharap masyarakat mulai membiasakan diri untuk menjaga kebersihan, mulai dari lingkungan sendiri hingga ke lingkungan sekitar. Masyarakat juga diminta untuk tidak menggunakan kantong plastik dan dibiasakan membawa botol minuman sendiri. Makanya kami berharap juga peraserta dari masyarakat, dari swasta, instansi, perkantoran yang ada di Jakarta untuk sama-sama mengolah sampah, untuk sama-sama mengurangi sampah. Dengan penggunaan tumbler, dengan mengurangi snack book yang untuk rapat-rapat, dengan mengurangi pemakaian sedotan dan sebagainya. Pemprov DKI juga telah mengeluarkan perda pelarangan membuang sampah di sembarang tempat. Dalam perda tersebut, pelanggar pembuang sampah dapat dikenakan denda maksimal hingga 20 juta rupiah. Dari Jakarta, Sirik Sulis Tianto, Adrianto Diwono, Nusantara TV melaporkan. Perangi sampah plastik dan dukung Go Green No Plastik, ini adalah salah satu mengedukasi calon mahasiswa baru dalam rangka menjaga lingkungan hidup. Penerapan edukasi Go Green No Plastik yang dikemas untuk menjadi materi masa orientasi mahasiswa baru atau OSPEC di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Manado ini merupakan pertama kali. Tak main-main, sekitar 750 mahasiswa baru mengikuti OSPEC dengan membawa tumbler serta tas punggung ramah lingkungan dan juga membawa tempat makan yang bukan berbahan plastik. Kita memang mengemas OSPEC tahun ini lebih kreatif dan lebih milenial karena kita mengingat generasi 4.0 saat ini. Jadi tidak zaman lagi kalau OSPEC-OSPEC harus dengan perloncoan, dengan kekerasan, dan dipermalukan. Tapi kita kemas dan kita buktikan bahwa OSPEC UNSRA tahun ini adalah OSPEC yang dikemas dengan baik. Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan juga menegaskan kampus memperlakukan Go Green No Plastik. Ini akan terus menjadi program wajib bagi semua mahasiswa dari setiap angkatan. Saya menanamkan bagi mahabah-mahabah baru, khususnya FEB, bahwa karakter itu penting dan bagaimana unggul dan berbudaya. Kita unggul saja bukan dari segi akademik, tetapi dari berbudaya, dari seperti menjaga kebersihan, membawa tumbler sebagai bukti kita tidak menggunakan plastik, kita harus menjaga kebersihan yang ada. Dan ini juga adalah instruksi dari Bapak Presiden maupun beberapa pemimpin lainnya. Mahasiswa baru ini merespon positif materi OSPEC di fakultas FEB ini. Mereka menilai ini sangat edukatif. KKKK Panitia pun sangat membantu jalannya OSPEC dengan baik dan tidak ada kekerasan sama sekali. Cuma fakultas ekonomi bisnis yang tidak ada kekerasan perpeloncohan maupun kekerasan fisik. Mungkin fakultas lain yang ada di UNSRAD ini berbeda karena kami yang paling fashionable, kami sudah menggunakan tumbler sebagai tempat minum kami sudah tidak menggunakan lagi sampah plastik. Dan itu mengurangi sampah-sampah yang ada di UNSRAD, terutama di fakultas ekonomi dan bisnis. Rencananya edukasi Go Green ini juga akan menjadi kegiatan rutin di fakultas untuk mengkampanyekan ke masyarakat umum. Mereka akan mengemas materi edukasi sedemikian rupa sehingga bisa diterima dengan mudah oleh masyarakat umum nantinya. Ansela Karolina dan tim Liputan melaporkan dari Menado. Permasalahan air dan udara erat kaitannya dengan permasalahan lingkungan. Nah, kesehatan lingkungan juga sangat ditentukan oleh kebersihan air dan udara. Saat ini yang menjadi isu hangat adalah polusi udara, terutama di ibu kota Jakarta. Tingkat polusi udara Jakarta yang masuk ke taraf memprihatinkan, membuat pemerintah terus berupaya untuk mencari jalan keluar. Namun, persoalan air tak kalah penting. Bibit penyakit dapat tumbuh dan berkembang jika air tidak bersih. Untuk itu, pemerintah telah membentuk Dewan Sumber Daya Air yang bertugas memberikan masukan kepada pemerintah terkait kebersihan air. Namanya rekomendasi itu kan untuk dilaksanakan. Jangan tanya hasilnya dulu. Kita baru menyiapkan dari hasil evaluasi studi yang dipersiapkan, kita sudah menyampaikan beberapa paparan tadi. Sehingga kita bisa menyampaikan, satu menyampaikan bahan rekomendasi ke Bapak Presiden, yang kedua tentu untuk menindaklanjuti. Tim besar begini ya tentu itu lebih pada tataran kebijakan. Sejak dulu kan ada Dewan Nasional Sumber Daya Air. Jadi kalau pengurus ngel air ini kan berapa kementerian? 17, 16, belum nanti ada swastanya, ada P3A-nya, ada yang Apindo-nya. Jadi ini jadi forum perumusan kebijakan. Makanya yang saya bilang, misalnya kebijakan Sumber Daya Air itu bukan kebijakan Kementerian PUPR. Kami salah satu stakeholder yang ditugasi untuk melaksanakan kebijakan Sumber Daya Air. Jadi ini merumuskan kebijakan saja. Jadi kalau ada dispute-dispute, ada konflik-konflik tentang pemanfaatan air, pengelolaan air, di sinilah pengambilan keputusannya. Karena ini ada wakil pemerintah pusat, wakil pemerintah daerah, daerah pun barat, tengah, timur. Ada yang dari akademisi, ada dari asosiasi, ada dari petani, NGO. Jadi semua ada di sini. Dengan hadirnya Dewan Sumber Daya Air, diharapkan permasalahan nasional, terutama permasalahan air, dapat diselesaikan dengan baik. Dari Jakarta, Sidik Sulis Tianto, Adrianto Diwono, Nusantara TV melaporkan. Presiden Joko Widodo dan Wapres Yusuf Kala, kami semalam kemarin menggelar Doa Kebangsaan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-74. Doa Kebangsaan ini dihadiri tokoh lintas agama berbagai ormas dan pimpinan pesantren seluruh Indonesia. Doa Kebangsaan tersebut seluruh komponen bangsa diharapkan dapat bersatu untuk mewujudkan cita-cita, yakni membawa bangsa Indonesia menjadi lebih maju lagi. Presiden Jokowi menyatakan, dengan berupaya dan bekerja keras serta berdoa, seberat apapun tantangan ke depan, maka bangsa Indonesia dapat lebih maju, sesuai harapan yang dikumandangkan para pejuang bangsa dalam merebut kemerdekaan Indonesia 74 tahun yang lalu. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang sampai ini, marilah kita bersama-sama menundukkan hati dan berdoa agar seberat apapun ujian, agar seberat apapun tantangan yang kita hadapi, Insya Allah semuanya bisa kita atasi, sehingga cita-cita kemerdekaan yang dikumandangkan 74 tahun yang lalu bisa terwujud secepat-cepatnya. Dalam acara doa bersama ini, seluruh peserta yang hadir juga mendoakan agar Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dapat diberikan kemudahan dalam memimpin bangsa Indonesia. Peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia sesaat lagi. Beragam kegiatan dilakukan berbagai kalangan. Salah satunya adalah kegiatan membatik untuk memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-74. Memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu kegiatan dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-74 adalah dengan membatik pada kain sepanjang 74 meter, sesuai usia kemerdekaan bangsa Indonesia yakni 74 tahun. Batik adalah salah satu budaya bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan. Presiden Jokowi berharap, batik sebagai salah satu budaya bangsa dapat terus dikembangkan hingga dapat menjadi salah satu brand Indonesia di kancah internasional. Kita berharap warisan pusaka batik ini yang sudah tercatat di UNESCO bisa menjadi sebuah brand Indonesia di kancah internasional dan kita berharap juga ada regenerasi pembatik-pembatik dari yang angkatan tua ke angkatan yang dewasa, ke angkatan yang remaja, ke angkatan yang anak-anak, semuanya terregenderasi dengan baik sehingga kita harapkan batik semakin bisa dikembangkan sebagai sebuah brand Indonesia. Saat ini batik sudah terdaftar di UNESCO sebagai budaya Indonesia. Untuk itu diharapkan generasi muda dapat terus mengembangkan budaya batik ini. Tips menghindari penyakit akibat polusi udara